Hinaklana. Bab 2. Kematian para Piau Tau secara ganjil. Tanjir coba mendekati mayat orang si'i itu dan menendannya sekali sehingga mayat itu terbalik ke atas. Darah tampak masih mengucur keluar dari luka di bagian perut. Inilah ganjaranmu, mungkin kau memang sudah bosan hidup? Maka kau berani mengusik si'i Piau Tau. Kami baru pertama kali inilah pengci membunuh orang, keruan air mukanya pucat saking takutnya. Katanya dengan gemetar, su'i Piau Tau, bagai, bagaimana baiknya ini? Sesungguhnya aku, aku tidak bermaksud membunuh dia. Sup'i Piau Tau mengerut kening, katanya kemudian, lekas kita menyeret mayat itu ke dalam warung, di sini dekat jalan raya, jangan-jangan nanti dilihat orang. Untunglah waktu itu sudah dekat maghrib, jalanan sudah sepi. Cepat Pek, Ji dan Tanjir lantas menggotong jenazah itu ke dalam warung. Si'i Piau Tau, apakah engkau membawa uang bisik sup'i Piau Tau kepada majikan muda itu? Ada, ada cepat pengci menjawab sambil mengeluarkan seluruh isi kantongnya yang berjumlah tahun 2020-an tahil perak. Sesudah menerima uang perak itu, Sup'i Piau Tau lantas masuk ke dalam warung, ia taruh semua uang itu di atas meja, lalu berkata kepada si kakek, Set lo tau, kau sendiri telah menyaksikan, orang dari daerah lain ini tadi telah menggoda cucu perempuanmu, karena membela kebenaran, si'i Piau Tau kami terpaksa telah membunuhnya. Urusan ini timbul dari diri kalian, kalau sampai meluas tentu kalian pun takkan terlepas dari persoalan ini. Beberapa tahil uang perak ini boleh kau gunakan dahulu, marilah kita kubur jenazah ini, kemudian kita dapat berunding kera bagaimana untuk menutupi peristiwa ini, Ya, ya, ya cepat si kakek set menyetujui, Hoki Piau Kio kami sudah biasa berkelana di luaran, kalau cuma membunuh beberapa orang penjahat saja adalah soal terlalu kecil, Depiau Tau ikut bicara. Kedua tikus sucuan ini datang-datang lantas celingukan seperti maling, kalau bukan kaum bandit tentu juga penjahat yang biasa merusak kaum wanita, Besar kemungkinan kedatangan mereka ke Hoki Piau sini adalah untuk melakukan kejahatan, keamanan kota Hoki Piau tentu akan terganggu, jasa si'i Piau Tau kami ini sebenarnya cukup besar. Cuma beliau tidak suka banyak urusan, lebih baik persoalan ini dianggap tidak ada saja. Maka hendaklah engkau tutup mulut yang rapat, kalau urusan ini sampai bocor, tentu kalian akan celaka sendiri. Masakan kalian baru saja membuka warung arak ini lantas kedatangan kedua bandit dari luar daerah, Terang kalian telah bersekongkol dengan mereka, kalau tidak, masakah sedemikian kebetulan terpaksa Set Lotau hanya mengiakan saja dan menyatakan akan tutup mulut. Lalu Sup Yau Tau memimpin Pek, Ji dan Tanjit mengubur jenazah itu di kebon sayur di belakang warung arak. Noda darah di depan warung lantas dipaculi pula sehingga lenyap. Kemudian Sup Yau Tau berkata lagi kepada Set Lotau, Dalam sepuluh hari kalau tidak terjadi apa-apa, tentu kami akan mengantar lima puluh tahil perak lagi kepadamu. Tapi kalau kas sembarangan mengoceh di luaran, hektometer-hektometer, biasanya hukmi-piawoki-huk juga sudah banyak membinasakan kawanan bangsat, Kalau tidak ada seribu juga sudah ada delapan ratus, Jika ditambah lagi kalian berdua tua dan muda ini paling-paling kebon sayurmu itu yang akan bertambah dengan dua kerangka tengkorak saja, Terima kasih, terima kasih. Pasti takkan kukatakan kepada siapapun juga, sahut Set Lotau dengan takut-takut. Selesai mengatur seperlunya, sementara itu hari pun sudah gelap. Perasaan pengci menjadi rada lega. Kemudian pulanglah dia dengan hati kurang tenteram. Waktu memasuki ruangan depan, Dilihatnya seng ayah duduk di atas kursi malas dan sedang memejamkan mata, entah apa yang sedang direnungkan. Ayah dengan sikap agak kaku pengci menyapa. Padahal hukmi-piawoki-huk sudah tiga turunan menjalankan pekerjaan pengawalan, Dalam hal berkelahi dan membunuh orang sudah tentu sukar dihindarkan, Cuma yang dibunuh semuanya adalah orang-orang dari golongan jahat, Apalagi peristiwa demikian itu biasanya terjadi di pegunungan atau rimba yang sepi, Bila jatuh korban lantas dikubur saja di situ dan habis perkara. Tapi orang yang dibunuhnya sekali ini terang bukan kaum gerong atau sebangsanya, Tempat kejadian berdekatan pula dengan kota, Perkara jiwa bukanlah soal kecil, Jangankan cuma putera pengusaha piawoki-huk, Sekalipun putera gubernur atau menteri, Jika membunuh orang juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itulah sepanjang jalan benak pengci terus bekerja, Ia ragu apakah kejadian itu harus dilaporkan kepada ayahnya atau tidak? Siapa duga begitu masuk rumah lantas ke pergok seng ayah dan terpaksa ia menyapa. Tak tersangkair muka Lim Chinlem ternyata sangat riang, Ia malah bertanya, Apa pulang dari berburu? Apa hasilnya? Mendapatkan babi hutan atau tidak? Tidak, Jawab pengci. Sekonyong-konyong Chinlem mengangkat honcu, Pipa cangklong, Pipa tembakau yang panjang, Terus menghantam ke pundak pengci sambil membentak dengan tertawa, Awas jika dalam keadaan biasa, Karena tahu seng ayah seringkali secara mendadak menjajal kepandainya, Maka begitu melihat ayahnya mengeluarkan jurus ke-26 dari pisatiam hoat yang disebut Linsing Hui Tui, Cirit bintang jatuh melayang, Tentu secara spontan tidak akan menangkis dengan gerakan hoa khai kyan hut, Bunga mekar menghadapi Buddha. Tapi sekarang karena perasaannya tidak tenteram, Disangkanya kejadian di warung arak itu telah diketahui sehingga seng ayah hendak menghajarnya dengan pipa cangklong itu, Maka ia tidak berani berkelit dan hanya berseru saja, Ayah Hi, Ada apakah tegur Chinlem sambil menahan cangklongnya ketika hampir mengetuk pundak putranya, Hanya tinggal beberapa senti saja jaraknya? Sedemikian lamban gerakanmu, Kalau ketemukan musuh tangguh tentu sebelah bahumu ini sudah berpisah dengan badanmu, Walaupun nadanya mengomel, Tapi wajahnya tetap tersenyum simpul. Pengci menghiakan dan segera mendak ke bawah, Dengan cepat ia memutar ke belakang seng ayah, Sekalian ia sambar kemoceng, Bulu ayam, Yang terletak di atas meja teh dan segera ia tusukkan punggung ayahnya. Gerakan ini tepat adalah jurus hoa khai kyan hut. Ker beginilah baru betul, Ujar Chinlem dengan tertawa. Berbareng cangklongnya lantas menangkis, Menyusul ia balas menyerang lagi dalam jurus keng siang lantek, Meniuk seruling di tengah sungai. Dengan semangat pengci juga lantas patahkan serangan seng ayah dengan jurus cigi tong ney, Pelangi melintang dari timur. Setelah tahun 1950-an jurus mereka bergeberak, Mendadak cangklong Chinlem menutup cepat ke depan, Dengan perlahan dada kiri pengci tertutup sekali, Karena tak sempat menangkis, Seketika pemuda itu merasakan lengan kanan kaku kesemutan sehingga kemoceng yang dipegangnya terlepas dari cekalan. Bagus, bagus. Selama sebulan ini sudah ada kemajuanmu, Hari ini kau lebih banyak menangkis empat jurus seranganku kata Chinlem dengan tersenyum sambil bersandar kembali pada kursi malesnya. Sesudah mengisi tembakau pada pipanya, Lalu katanya pula, Anak peng, Akanku beritahukan bahwa hari ini kita telah menerima suatu berita baik, Cepat pengci mengambil batu api dan mengetik api untuk menyalakan tembakau di pipa ayahnya, Lalu bertanya, Barangkali ayah telah menerima suatu partai barang kawalan yang besar bukan soal perusahaan, Sahut Chinlem. Asalkan kekuatan kita cukup, Masakan khawatir tiada barang kawalan yang datang sendiri. Yang kita khawatirkan justru ada barang kawalan yang disodorkan kepada kita, Tapi kita tidak sanggup menerimanya, Setelah mengembuskan asap tembakau-nya, Lalu sambungnya pula, Yang kemaksudkan berita baik adalah pulangnya Lip Yau Tau dari Kang Sai, Ia telah bawa kembali berita tentang barang-barang sumbangan yang kita kirim telah diterima dengan baik oleh Ih Kuan Chu di Siong Hang Kuan, Itu tokoh utama Jing Siapin di Sucuan Barat, Mendengar kata-kata Ih Kuan Chu di Sucuan Barat itu, Hati pengci lantas berdebur keras. Cepat ia menegas, Barang-barang sumbangan kita itu telah diterima ya, Sahut Chin Lem. Tentang urusan perusahaan memang jarang ku bicarakan padamu sehingga kau pun kurang jelas. Cuma kau sudah mulai dewasa, Lambat laun beban yang ku pikul selama ini harus ku pindahkan juga ke atas bahumu, Maka selanjutnya kau harus lebih banyak ikut memerhatikan dan mempelajari pekerjaan perusahaan kita. Nah, sudah tiga turunan kita melakukan pekerjaan mengawal, Adanya kemajuan-kemajuan yang diperoleh perusahaan kita selama ini adalah pertama, Berkat nama kebesaran kakek besar mudah hulu, Kedua, memang kepandayan yang diturunkan leluar kita pun bukan dari golongan lemah sehingga dapat mencapai kejayaan seperti sekarang ini. Akan tetapi urusan dunia kangung tidaklah begitu sederhana, Nama memang juga penting, Tapi hanya mengambil dua bagian saja, Kepandayan orangnya juga mengambil tempat dua bagian, Keenam bagian sisanya sesungguhnya adalah berkat kerjasama di antara kawan-kawan baik dari kalangan pektu, Kaum kesatria yang baik, Maupun hektu, Golongan penjahat. Coba kau pikir sendiri, Kereta barang hukmi piyaukiok kita sudah menjelajahi 12 provinsi, Jika setiap kali perjalanan harus bertempur dan bertanding dengan orang, Dari mana kita mempunyai nyawa sedemikian banyak untuk bertempur. Padahal biarpun menang, Pihak kita sendiri juga tidak terhindar dari korban, Dan untuk ganti kerugian dan uang pensiun para petugas kita yang gugur itu pun diperlukan biaya-biaya yang tidak sedikit. Bukan mustahil kita harus tambah dari kas sendiri karena honorarium pengawalan yang kita terima tidak mencukupi, Pengci hanya mengiakan saja. Dalam benaknya sudah terbayang-bayang kata-kata ikhanku dari sucuan barat tadi sehingga apa yang diuraikan ayahnya tiada separuh yang masuk ke dalam telinganya. Dalam pada itu, Chinlem telah menyambung, Maka dari itu, kita yang hidup dari usaha pengawalan ini harus mengutamakan persahabatan, Tangan juga harus terbuka. Hal-hal ini jauh lebih penting daripada main senjata ataupun mengandalkan kepandaian sejati. Kalau di hari-hari biasa, Bila mana pengci mendengar seng ayah berbicara tentang usaha rohmi piyau kiok yang lambat laun akan dibebankan ke atas bahunya, Tentulah pengci akan terbangkit semangat dan mengadakan pembicaraan lebih mendalam dengan ayahnya. Tapi sekarang hatinya berdebur-debur keras sehingga ucapan ayahnya tidak menimbulkan hasratnya untuk bicara. Chinlem ketok-ketok pipa changklongnya di atas lantai untuk mengeluarkan abu tembakau, Lalu berkata pula, Ilmu silat ayah sudah tentu tak bisa melebih kakek besarmu, juga belum dapat memadai eyangmu. Akan tetapi kemajuan perusahaan pengawalan ini dapat kubanggakan telah berkembang lebih banyak daripada leluhurmu itu. Apa rahasia sukses ayahmu ini? Haha, tidak lain adalah banyak bersahabat sedikit bermusuhan, hanya ini saja. Haha, pengci ikut tertawa beberapa kali, tapi sedikit pun tiada mengandung rasa gembira yang sesungguhnya. Rupanya Chinlem tidak mengetahui sikap putranya yang gelisah itu, katanya pula, Usaha Piau Kiyok kita telah mencapai provinsi Opak, lalu berhenti. Maka aku pikir mengapa kita tidak meneruskannya sehingga ke wilayah Suquan. Provinsi Suquan adalah daerah yang paling subur dan makmur, Jika kita dapat menembus daerah ini sehingga ke utara akan sampai di Siamsai, ke selatan akan mencapai Hunlam dan Kui Jiu, dengan demikian perusahaan kita sedikitnya akan tambah besar tiga bagian. Cuma daerah Suquan adalah tempat yang terkenal banyak orang-orang kosan, kalau kereta barang Hoi Piau Kiyok ingin melalui Suquan, sedikitnya harus berhubungan baik dengan Jing Xia dan Gobi Pei. Sejak tiga tahun yang lalu, tiap-tiap tahun baru selalu aku mengirimkan hadiah-hadiah berharga dan khusus mengutus orang mengantarkan ke Siong Hang Kuan dari Jing Xia Pei dan Kim Teng Si di Gobi San. Akan tetapi kedua Chiang Bun Jin Jing Xia Pei dan Gobi Pei itu belum pernah menerima hadiah-hadiah kita. Kim Kong Siang Jin dari Gobi Pei masih mendingan, dia masih mau menemui dan mengucapkan terima kasih serta menjamunya, habis itu hadiah yang kita kirim itu di retur kembali tanpa disentuh sedikitpun. Sedangkan Ih Kuan Ciu Siong Hang Kuan dari Jing Xia Pei itu benar-benar sangat aneh, baru saja utusan kita sampai di Lamping Gunungnya sudah lantas dicegah, katanya Ih Kuan Ciu sedang tirakat dan semadi, sementara ini tidak menerima tamu. Segala barang di dalam kudil mereka cukup tersedia, maka tidak mau terima hadiah dari luar. Dalam keadaan begitu jangankan menemui Ih Kuan Ciu mereka, sampai-sampai menghadap ke arah mana pintu kudil mereka juga tidak tahu. Sepulangnya para piyotau yang kita kirim setiap tahun itu tentu maki-maki, katanya kalau tidak mengingat pesanku yang melarang mereka umbar kemarahan biarpun pihak sana memperlakukan apapun kepada mereka, mungkin mereka sudah lantas ajak berkelahi pada orang-orang yang tak kenal kebaikan itu. Sampai di sini Chin Lea melantas berbangkit, dengan gembira ia menyambung pula, dan sekali ini ternyata Ih Kuan Ciu mau terima hadiah yang ku kirim, bahkan mengatakan telah mengirim empat orang anak muridnya balas berkunjung ke Hokian Sini, empat orang? Bukan dua orang mendadak pengcih menyelam. Benar, empat orang muridnya, Sahut Chin Lem. Coba pikir, sedemikian Ih Kuan Ciu memandang penting urusan ini, bukankah ini suatu penghargaan bagi Hokli Piawok-Lok kita? Sebab itulah sore tadi aku sudah mengirim orang secara tilap pergi memberi tahu pada kantor-kantor cabang di Kangsei, Olam dan Opak agar sepanjang jalan memberi sambutan sebaik-baiknya kepada keempat tamu agung dari Jing Siapai itu, Ayah, apakah orang sujuan kalau bicara suka menyebut orang lain sebagai anak kurak-kura dan anak kelinci segala tanya pengcih tiba-tiba? Ah, itu kan ucapan orang kasar, Ujar Chin Lem dengan tertawa. Orang kasar di mana-mana pun ada dan ucapan mereka sudah tentu kasar pula. Seperti pegawai-pegawai kita sebangsa tukang kawal, tukang kereta, dikala berjudi dan minum arak bukankah mereka pun suka mengumpatmaki yang bahkan jauh lebih kasar dan kotor daripada orang sujuan. Ada apa sih kau menanyakan hal demikian? Tidak apa-apa, sahup pengcih maka Chin Lem memberi pesan pula, nanti kalau keempat murid Jing Siapai itu sudah datang, kau harus lebih berdekatan dengan mereka, belajarlah sedikit gaya murid dari golongan ternama. Rasanya akan sangat berfaedah bagimu bila mana dapat bersahabat dengan kawan-kawan seperti itu, baru berkata sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara orang ribut di luar, menyusul beberapa orang tanpa berlari masuk dengan gugup. Chin Lem mengerut kening dan anggap orang-orang itu benar-benar tidak tahu aturan. Kiranya yang datang itu adalah tiga tukang kawal, satu di antaranya segera berkata dengan suara tergagap-gagap karena napasnya tersengal-sengal, Cong, Cong Piau tahu, ada urusan apa, kok ribut-ribut begini potong Chin Lem. Pek, Pek Ji sudah mati, sambung seorang tukang kawal yang lain. Baru sekarang Chin Lem terkejut. Tanyanya cepat, siapa yang membunuh dia? Kalian berjudi dan berkelahi bukan dam diam. Ia mendongkol terhadap anak buahnya yang kasar itu, sedikit-sedikit lantas berkelahi, Sekarang telah terjadi perkara jiwa, tentu akan banyak mendatangkan kesukaran. Bukan, bukan. Tadi waktu si Yoli pergi ke kakus, mendadak dilihatnya Pek Ji sudah menggeletak di kebon sayur di samping kakus, demikian timbrung tanjit yang entah sejak kapan sudah masuk juga. Anehnya tiada terdapat tanda-tanda luka di atas badan Pek Ji, entah apa yang menyebabkan kematiannya. Mungkin, mungkin terkena penyakit maut sehingga mati mendadak. Coba ku pergi melihatnya, kata Chin Lem. Segera ia menuju ke kebon sayur dengan diikuti pengci dari belakang. Sampai di tengah kebon sayur, tertampak beberapa orang berkerungun di situ. Melihat pemimpin mereka sudah datang, segera mereka memberi jalan. Chin Lem melihat pakaian Pek Ji sudah dibuka orang, tapi di atas badannya tiada nodada sedikitpun. Segera ia tanya Cio Piao Tau yang berdiri di sebelahnya, apakah tiada tanda-tanda terluka? Sudah ku periksa dengan teliti dan ternyata sekujur badannya tiada tanda luka sedikitpun, tampaknya juga bukan keracunan, sahut Cio Piao Su. Muka Pek Ji ternyata biasa saja, sedikitpun tiada tanda-tanda matang biru keracunan, ujung mulutnya malah mengulung senyum. Tiada jalan lain Chin Lem hanya mengangguk saja dan berkata, beritahukan kepada Teng Sian Sing, suruh dia mengurus penguburan Pek Ji dan kirimkan seratus tahil perak kepada keluarganya, kiranya sejak Lim Wanto mendirikan Hoki Piao Kiyok sudah ada peraturan tentang jaminan sosial bagi para petugas yang gugur atau cacat dalam melakukan tugas, juga sakit dan kematian mendapat pensiun dalam jumlah uang tertentu. Ketika Lim Chin Lem memimpin Piao Kiyok, jaminan sosial itu sudah diperbaiki pula dan ditambah dua kali. Bahwasannya cuma kematian seorang tukang kawal saja sudah tentu tidak terlalu dipikirkan oleh Chin Lem. Setelah memberi perintah seperlunya lalu ia kembali ke ruangan tengah. Katanya kepada putranya, apakah tadi Pek Ji tidak ikut pergi berburu ikut sahup pengci? Waktu pulang tadi masih segar bugar, siapa duga mendadak diserang penyakit dan meninggal? Ya, semua ini benar-benar terlalu mendadak, ujar Chin Lem. Sudah lama aku ingin buka jalan ke daerah Sucuan dan selalu gagal, siapa duga Ih Ko An Chu mendadak terbuka pikirannya dan mau menerima hadiahku, bahkan mengirimkan empat orang muridnya untuk mengadakan kunjungan balasan padaku, tiba pengci berkata, Ayah, meski Jim Siapai adalah golongan terkemuka di dunia persilatan, tetapi nama Ayah dan Hock Mi Piao Kio kita toh tidak lemah di macu orang-orang Kang Ou. Kita sudah mengirimkan oleh-oleh setiap tahunnya, kalau sekarang Ih Ko An Chu mengirim orangnya kemari, bukankah ini pun merupakan kehormatan timbal balik saja kau tahu apa sahut Chin Lem dengan tertawa. Jing Siapai dan Gobi Pei di daerah Sucuan itu sama-sama terkenal seperti Siaolin dan Butong Pei. Sejarah mereka pun sudah beberapa ratus tahun lamanya, tidak sedikit terdapat bibit-bibit baru di antara anak muridnya, mereka benar-benar sangat hebat. Sebaliknya ilmu silat keluarga Lim kita walaupun tidak lemah, namun sama sekali kita tidak membuka pintu dan menerima murid, pada angkatanku ini hanya melulu aku seorang, pada angkatanmu juga cuma kau sendirian, dari mana kita dapat dibandingkan dengan mereka Peng Chi merasa penasaran, katanya pula, tapi kepandayan Tiok Siok Siok, Ciu Pepek, Pang Siok Siok, Chiang Tai Sian Sing dan lain-lain juga terhitung jago-jago pilihan di dunia persilatan, masakah para kesatria dan orang-orang gagah dari Piau Kiok kita kalau dikumpulkan semua masih kalah kepada mereka Chin Lem tertawa, jawabnya, nak, ucapanmu tidak menjadi soal bila cuma didengar oleh ayahmu, tapi kalau kau bicara di luaran kera demikian dan didengar orang lain, tentu akan lantas mendatangkan kesukaran-kesukaran. Dari 94 orang jago kawal dalam 12 kantor pengawalan kita memang masing-masing mempunyai kepandayan sendiri-sendiri, kalau digabung menjadi satu sudah tentu takkan kalah terhadap golongan manapun juga. Akan tetapi apa sih gunanya andaikan dapat mengalahkan mereka? Sebagai perusahaan pengawalan kita harus mencari sahabat dan bukannya mencari musuh, bahkan sedapat mungkin kita harus mengalah. Waktu mudanya Chin Lem juga seperti pengci sekarang, sehingga banyak telan pil pahit, tapi sesudah puluhan tahun berkecimpung di Kangong, setelah tua, sikap garang dan rasa tinggi hatinya sudah tergemleng lenyap, sekarang pikirannya sangat sabar dan dapat mengalah kepada orang. Pengci masih kurang puas, katanya pula, ayah, belum lanjut ucapannya, tiba-tiba terdengar orang berteriak di luar, wah, celaka. Dek Yauto juga mati Chin Lem dan pengci sama-sama terperanjat. Bahkan pengci sampai melonjak dari kursinya. Katanya dengan suara gemetar, tentu merekalah yang dah, datang menuntut bah, tidak sampai diucapkan seluruhnya kata-kata menuntut balas itu, dengan cepat pengci lantas menahan mulutnya. Syukurlah waktu itu Chin Lem sudah memapak keluar sehingga tidak memerhatikan apa yang dikatakan putranya itu. Dalam pada itu kelihatan Tanjit berlari datang dengan nafas terengah-engah, serunya, wah, C, celaka, Cong, Cong Piawutau. Dek, Dek Piawutau telah di, ditagih jiwa oleh, oleh setan jahat sucuan itu, setan jahat sucuan apa segala, ngacobe lo bentak Chin Lem dengan menarik muka. B, benar, Cong Piawutau, sahut Tanjit. Tuh, tolonglah, Siaw Piawutau, selanjutnya setan itu tentu, tentu akan mencari diriku. Rezekimu besar dan dilindungi malaikat dewata, se, setan jahat itu tidak berani mencari padamu. Tapi ham, hambalah yang akan celaka, lekas, lekas kita berdaya, kita harus memanggil hwasyo atau tos untuk mengadakan selamatan dan membaca kitab suci. Siaw, Siaw Piaw Tau sendiri perlu juga bersembahyang untuk menghindarkan diri dari godaan arwah jahat itu, begitulah Tanjit mengoceh Pak Keruan sehingga Chin Lem merasa bingung. Segera ia membentak, tutup mulutmu. Kau sembarangan mengoceh apa ya? Ya, setan sucuan itu di, di waktu hidupnya sangat ganas, sesudah, sesudah mati tentu, tentu lebih-lebih jahat lagi, demikian Tanjit mengoceh pula. Tapi ketika kebentrok dengan sorot metu Chin Lem yang lotot kering itu, seketika ia tidak berani meneruskan lagi. Ia hanya pandang ke arah pengci dengan rasa takut-takut dan minta dikasihani. Maka Chin Lem lantas tanya, kau bilang The Piaw Tau telah meninggal. Dimanakah jenazahnya dan Keru bagaimana matinya saat itu beberapa orang tukang kawal yang lain juga sudah berlari datang. Seorang di antaranya lantas menjawab, Cong Piaw Tau, kematian The Piaw Tau itu sama halnya seperti Pek Ji, badannya juga tiada terdapat tanda luka apa-apa, muka juga tidak berdarah atau matang biru. Jangan-jangan dia ter... terkenatulah waktu dia ikut Si Piaw Tau pergi berburu siang tadi, Chin Lem mendengus, katanya, selama berkecimpung di dunia Kang Ou, belum pernah aku ketemukan setan iblis segala. Hayolah kita pergi melihatnya, habis itu ia lantas mendahului berjalan keluar. Dari belakang Tan Jit masih mengoceh pak keruan seperti tadi, namun Chin Lem tidak menggubrisnya lagi. Dengan di antar para tukang kawal itu, sampailah mereka di kandang kuda. Ternyata The Piaw Tau menggeletak di depan isal itu, kedua tangannya masih memegang pelana kuda, terang tadi dia lagi melepaskan pelana dan mendadak lantas roboh binasa, sama sekali tiada tanda-tanda telah bertempur dengan orang lain. Sementara hari sudah gelap, Chin Lem suruh orang membawakan lampu kerudung, lalu ia sendiri membuka pakaian The Piaw Tau, diperiksanya secara teliti sekujir badan korban itu, sampai-sampai ruas tulang seluruh badan juga dipegang dan diremasnya, tapi memang tiada sedikitpun tanda terluka, sampai tulang jari pun tidak ada yang patah. Chin Lem adalah seorang laki-laki yang berpikiran luas, biasanya ia tidak tahayul, tidak percaya kepada setan segala. Ia tidak heran ketika pekji mati secara mendadak, tapi sekarang kematian The Piaw Tau juga serupa, di dalam hal ini benar-benar ada sesuatu yang ganjil. Bila mati karena penyakit pes atau penyakit menular lain, mengapa di atas tubuh seng korban tiada sesuatu bintik apa-apa atau tanda-tanda lain? Akhirnya teringat olehnya besar kemungkinan ada sangkut pautnya dengan pengalaman berburu putranya pada siang hari tadi. Segera ia berpaling dan tanya pengci, selain The Piaw Tau dan Pekci, siapa lagi yang ikut kau pergi berburu siang tadi ada pula Sub Piaw Tau dan dia, sahup pengci sambil menuding Tanjit. Baiklah, kalian berdua ikut padaku, kata Chin Lem. Lalu katanya pula kepada seorang tukang kawang, coba panggil Sub Piaw Tau agar datang ke kamarku untuk bicara, setelah berada di dalam kamar seram di timur, untuk sejenak Chin Lem hanya duduk saja tanpa bicara. Ia tahu putranya tidak punya pengalaman, pengetahuannya juga terbatas. Tanjit hanya pandai mengoceh tak keruan dan membingungkan orang saja. Hanya dari Sub Piaw Tau yang sudah banyak merasakan asam garam dapatlah diharapkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Beberapa kali Tanjit bermaksud membuka suara, tapi setiap kali urung bila tertatap oleh sinar mata pemimpinnya yang tajam dan kering itu. Tunggu punya tunggu, ternyata sampai sekian lamanya Sub Piaw Tau masih belum tampak muncul. Akhirnya Chin Lem menjadi tidak sabar, katanya kepada Tanjit, Coba kau pergi mendesak Sub Piaw Tau supaya lekas datang ke sini. Tanjit mengiakan sambil berjalan ke arah pintu sambil menggumam. Kukira sebentar juga Sub Piaw Tau akan datang. Kukirati, tidak perlu pergi mendesaknya lagi. Chin Lem menjadi gulsar, semprotnya. Kuperintahkan pergi, kau berani membantah? Hayo lekas berangkat ya, ya. Segera juga hamba berangkat, jawab Tanjit dengan gemetar. Sebelah kakinya yang sudah melangkai ambang pintu mendadak ditarik kembali. Sekonyong-konyong ia putar balik terus berlutut ke hadapan Chin Lem sambil memohon, Oh, Cong Piaw Tau, ampunilah jiwa hamba ini. Asalkan hamba melangkah keluar dari sini, tentu jiwa hamba akan melayang melihat muka Tanjit Pucat sebagai mayat, Badannya gemetaran, takutnya tidak alang kepalang, hal ini benar-benar jarang terjadi. Mau tak mau Chin Lem yang biasanya tidak percaya setan iblis ikut merinding juga menyaksikan sikap Tanjit itu. Sudahlah, lekas, lekas bangun. Apakah sudah, sudah gila hardik Chin Lem dengan rasa tak enak. Tapi Tanjit masih mengoceh lagi, Siow Piaw Tau, urusan ini sesungguhnya tiada sangkut pautnya dengan hamba, Engkau, engkau harus mencari suatu jalan yang baik. Chin Lem menjadi curiga. Katanya lagi, lekas kau bangun dan berdirilah di situ saja, Seperti orang yang mendapat pengampunan dari hukuman mati, Cepat sekali Tanjit merangkak bangun, menyusul pintu kamar terus ditutupnya seakan-akan setan gentayangan orang sucuan itu benar-benar akan datang mencabut nyawanya. Segera Chin Lem berpaling dan tanya Peng Chi, Sebenarnya apakah yang sudah terjadi tahu tidak dapat menutupi lagi peristiwa itu, Terpaksa Peng Chi menceritakan pengalamannya waktu pulang dari memburu tadi dan tentang perkelahiannya dengan dua orang sucuan lantaran membelasi gadis penjuala rak yang digoda itu. Dalam keadaan kuduknya dibekuk pelawan dan dipaksa menyembah, Saking gugup dan gusarnya dirinya lantas mencabut belati dan membunuh orang sucuan itu. Akhirnya mayat korban itu ditanam di kebon sayur si penjuala rak serta memberikan uang kepada kakek penjuala rak supaya tutup mulut atas kejadian itu. Makin mendengarkan cerita itu, perasaan Chin Lem semakin tak enak. Namun sebagai seorang kangung berpengalaman, Dia pun merasa bukanlah sesuatu soal yang terlalu sulit untuk diselesaikan jika putranya telah berkelahi dan akhirnya menewaskan orang. Dengan tenang ia mengikuti cerita putranya itu, Habis itu ia merenung sejenak, Kemudian ia bertanya, Apakah kedua orang itu tidak mengatakan mereka berasal dari aliran dan golongan mana atau anggota sesuatu organisasi apa tidak? Sahut pengci. Adakah di antara ucapan dan tingkah laku mereka memperlihatkan sesuatu tanda-tanda yang luar biasa? Tanya Chin Lem lebih lanjut. Juga tiada sesuatu yang aneh, Hanya orang si ih itu mengatakan, Apa? Kau maksudkan orang yang telah kau bunuh itu? Si ih Chin Lem menegas sebelum selesai ucapan pengci. Ya, ku dengar seorang di antaranya menyebut dia sebagai ih hiyante, Cuma entah betul-betul lihat atau bukan. Mereka adalah orang dari daerah lain, Boleh jadi logat mereka berbeda dengan kita, Kata pengci pula. Mendadak Chin Lem menggoyang kepala dan menggumam sendiri, Tidak, tidak mungkin begini kebetulan. Ihko Ancu menyatakan akan mengirim orang kemari, Masakah sedemikian cepat mereka sudah sampai di wilayah Hock Chiu, Mereka toh tidak bersayap hati pengci terkesiap mendengar gumaman seng ayah. Cepat ia tanya, Apakah ayah sanksikan kedua orang itu berasal dari jing siap? Eh, Chin Lem tidak menjawab. Selang sejenak sambil menggerakkan tangannya ia berkata, Waktu kau menyerang dia dengan gaya Hock Antian Chi yang kita ini, Kera bagaimana dia menangkis pukulanmu dia tidak dapat menangkis sehingga kena kutempeleng, Sahup pengci. Eh, HM, bagus, 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 Kata Chin Lem sambil tertawa. Suasana di dalam kamar yang diliputi rasa khawatir dan cemas itu menjadi agak meredah dengan tiga kali bagus yang diucapkan Chin Lem itu. Pengci sendiri pun ikut tersenyum, Perasaan yang tertekan tadi menjadi longgar juga. Dan waktu kau menyerang lagi dengan gerakan ini, Kera bagaimana pula dia balas menyerang kembali Chin Lem bertanya sambil memberi contoh suatu gerak serangan. Pengci menjawab, Waktu itu anak sudah murka sehingga tidak jelas bagaimana sikapnya, Yang terang serangan anak itu seperti mengenai dadanya pula, Air muka Chin Lem menjadi lebih tenang pula, Katanya, Eh, HM, bagus. Serangan kita memang harus demikian, Tapi sama sekali ia tidak mampu menangkis, Rasanya tidak mungkin adalah anak murid Tihko Ancu dari Jing Siapai yang namanya termasuhur itu, Kiranya ucapan bagus-bagus tadi bukanlah dimaksudkan sebagai pujian kepada kemenangan perkelahian putranya itu, Tapi adalah perasaan lega karena lawannya itu ternyata bukan orang Jing Siapai. Ia pikir orang sucuan terlalu banyak yang mahir ilmu silat, Jika orang si ia itu kena dibunuh oleh putranya, Tentulah ilmu silatnya tidak tinggi dan tidaklah mungkin adalah anak murid Jing Siapai. Sambil mengetok-ketok muka meja dengan jari tangan kanannya, Lalu Chin Lem tanya lebih lanjut, Dan Ker bagaimana dia membekuk kuduhmu pengci lantas menggerakkan tangan Dan memberikan contoh Ker bagaimana tadi dirinya dibekuk lawan sehingga tak bisa berkutik. Rupanya Tanjit sudah mulai hilang rasa takutnya, Segera ia menimbrung, Ya, waktu Pek Ji menikam punggungnya dengan tombak, Tahu-tahu dia mendepak ke belakang sehingga tombak mencelat, Bahkan Pek Ji sendiri sampai terguling-guling tak bisa bangun, Perasaan Chin Lem tergetar. Cepat ia tanya sambil berbangkit, Dia mendepak ke belakang sehingga tombak mencelat dan Pek Ji terjungkang. Kera, Kera bagaimana mendepaknya itu kalau tidak salah, Seperti begini, Tutur Tanjit sambil memberi contoh gerakan, Tangannya memegang sandaran kursi, Lalu kedua kakinya susul menyusul mendepak ke belakang. Dasar ilmu silat Tanjit memang rendah sehingga kedua kali depakan yang dia pertunjukkan, Perasaan itu sangat kaku dan lebih mirip pemain kuda lumping. Melihat permainan yang lucu itu, Hampir-hampir saja pengci tertawa geli. Katanya segera, Ayah, coba caranya, Tapi mendadak tertampak air muka seng Ayah menampilkan rasa terkejut, Maka ucapannya tidak jadi diteruskan. Kedua kali depakan ke belakang itu memang mirip Pek Pian Ye U Thuy, Tendangan seratus gaya, Yang menjadi kebanggaan kaum Jin Siap Hei. Ucap Chin Lem. Nak, sebenarnya kera bagaimana dia melontarkan kedua kali depakan itu, Waktu itu tengkuk anak dibekuk olehnya dan ditekan ke bawah sehingga tidak jelas kera bagaimana dia mendepak ke belakang, Sahuk Pengci. Ya, hanya Sub Yau Tau saja yang bisa memberi keterangan, Ujar Chin Lem. Segera ia keluar kamar dan menggembor, Hi, mana orangnya? Sudah sekian lamanya mengapa Sub Yau Tau belum tampak buru-buru dua orang tukang kawal mendekati dan menjawab, Sudah dicari kemana-mana, Tapi Sub Yau Tau tidak dapat diketemukan, boleh jadi lagi melancong ke pasar, Chin Lem menggeleng-geleng kepala, katanya, lekas pergi mencarinya lagi, Besar kemungkinan ia mengeram di rumah janda penjual Tau di gang belakang sana. Ai, sudah terjadi urusan segawat ini masih sempat berpelesiran segala, Ya, sudah, sudah ada orang mencarinya ke sana, Sahuk tukang kawal itu. Kedua tukang kawal saling pandang dengan tersenyum. Mereka sama-sama pikir, Para kawan sama menyangka Cong Piau Tau tidak tahu apa-apa, Siapanya anak perbuatan Sub Yau Tau yang bergendakan dengan janda penjual Tau itu pun diketahui olehnya, Rupanya segala apa Cong Piau Tau hanya pura-pura tidak tahu saja, Tetapi sebenarnya tiada sesuatu yang dapat mengelabui beliau, Hendaklah maklum bahwa setiap piausu atau jago kawal yang dipekerjakan oleh Lin Chin Lem pada semua kantor pengawalannya, Sebelum masuk kerja sudah diselidiki dahulu asal lusul dan tingkah lakunya. Setelah bekerja, setiap gerak-gerik para piausu itu pun tidak terlepas dari perhatian Chin Lem, Hanya lahirnya saja seakan-akan ia tidak mengambil pusing kepada urusan pribadi anak buahnya itu. Seringkali bila ada salah seorang piausu kalah judi atau terjadi permusuhan di antara beberapa piausu, Maka sebisa mungkin Chin Lem melantas berdaya untuk menyelesaikan persoalan mereka. Seperti halnya di kalangan militer dan di waktu perang, Jika bagian dalam tidak akur, seringkali memberi kesempatan kepada musuh untuk menerobos masuk. Dahulu ayahnya sering bercerita dan memberi contoh kepada Chin Lem tentang piau kiok-piau kiok besar di daerah lain yang tadinya maju pesat dan berkembang dengan jaya, Akhirnya kena juga dirunduk musuh dengan memasukkan matu-matu ke dalam perusahaan sehingga terjadilah perpecahan dari bagian dalam, Dan pada saat gawat itu musuh juga lantas menyerang dari luar, Dengan demikian kehancuran total sukar lagi dihindarkan. Terima kasih telah menonton!